Saksi baru dalam kasus kematian Vina dan Eki terus bermunculan. Pakar hukum Teku Nasrolo memberikan saran agar munculnya saksi-saksi baru itu dapat menjadi alat bukti dalam proses PK yang telah berjalan. Saksi baru kasus Vina Cirebon terus bermunculan seiring mencuatnya perkara tersebut di publik. Saksi baru kasus Vina antara lain rekan Eki yakni Anwar dan AR. Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Teku Nasrolo memberikan saran agar munculnya saksi-saksi baru itu dapat menjadi alat bukti dalam proses PK yang tengah berjalan. Teku Nasrolo berharap tim kuasa hukum bisa menghadirkan saksi-saksi tersebut ke pengadilan negeri untuk menjalani pemeriksaan tambahan sebagai alat bukti baru. Melalui mekanisme yang benar sehingga layak menjadi alat bukti keterangan saksi. Saya selalu menggunakan platform bahwa proses peradilan pidana itu mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenarnya-benarnya, bukan hanya kebenaran formil. Oleh karena itu tidak boleh ada penyesatan di dalam pembuktian. Sebelumnya 8 tahun bungkam pemilik baju yang dipakai Eki saat malam kejadian tewasnya Vina dan Eki buka suara. Ia mengaku selama ini belum pernah bicara ke publik dan baru pada Juli 2024 ia dimintai keterangan oleh tim Sus Bares Krim Polri. Anwar warga kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon ini mengaku pertama kali kenal dengan Eki saat nongkrong di Warung Babe pada Sabtu siang 27 Agustus 2016. Dua jam setelah Eki dan Vina pergi dari rumahnya sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Anwar mendapatkan kabar dari YS, Eki dan Vina meninggal dunia. Si Arta nyuruh si YS buat ngemenin si Almarhum Eki buat nyari tahu. Saya di situ masih tetap di Warung Babe, nggak tahu YS sama si Almarhum kemana-mana ya saya nggak tahu. Baju yang dipakai Eki pada saat kecelakaan itu bajunya siapa? Punya saya. Warnanya apa? Warna hitam, di depannya itu ciri-cirinya logo lingkaran tulisannya warung apple, di belakangnya logo besar lingkaran juga tulisannya warung apple. Pas Almarhum mau menjembaju itu, posisi baju Almarhum Eki itu basah karena dari siang itu gerimis ringan. Saksi baru lain yang muncul di hadapan publik dalam kasus kematian Vina dan Eki bernama AR. Menurut AR, sebelum ditemukan meninggal dirinya dan kedua korban sempat mabuk miras dan obat-obatan terlarang yang dibeli di salah satu warung di daerah area Kiban, kota Cirebon. Setelahnya habis maghrib, setelah habis ajar maghrib selesai, 10 menit lah. 10 menitan itu, saya sama Almarhum ini berangkat, berangkat ke luar lah, ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu, yang jenit lagi. Nah begitu, disitu saya itu dikasih 2 biji, setelah saya saya kayak gitu. Terus, habis dari situ nggak lama, sekitar 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi. Sebelumnya, 6 terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki mengajukan PK di Pengandilan Negeri Cirebon pada Rabu 14 Agustus 2024. Pihak kuasa hukum mereka telah menyiapkan bukti baru atau novum dan puluhan saksi fakta dan saksi ahli. Tim Liputan, Jurnalis NTV, melaporkan.